Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Azizatul Makhfiroh NIMAHIR 212 Dari kelas N Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah Manajemen Agroekosistem Aspek Hama dan Penyakit Tumbuhan yaitu Bapak Anton Muhyibuddin Materi yang akan saya sampaikan yaitu Kumbang Koksi sebagai Predator Alami Masalah hama dan penyakit pada tanaman mengakibatkan penurunan produksi yang belum dapat diatasi dengan memuaskan kehilangan hasil akibat dari serangan hama dan penyakit bahkan dapat rancam gagal panen Pemanfaatan potensi musuh alami merupakan salah satu cara yang dapat mengendalikan hama secara hayati Pada hakikatnya musuh alami dapat mengendalikan hama secara alami Manakala lingkungan sekitar memungkinkan untuk berkembangnya musuh alami tersebut Ekosistem pertanian di Indonesia yang beriklim tropis sebenarnya memiliki banyak jenis musuh alami yang secara efektif dapat menekan populasi hama Namun, karena cara pengelolaan pertanian yang tidak tepat antara lain penggunaan pesticida yang berlebihan dan perombakan hutan untuk pembangunan serta bentuk-bentuk pembangunan lainnya yang tidak berwawasan lingkungan yang kadangkala lebih banyak membunuh musuh alami tersebut daripada melindunginya Musuh alami yang berpotensi sebagai predator yang cukup efektif dalam mengatur populasi hama di lapangan salah satunya yaitu kumbang koksi Kumbang koksi adalah salah satu serangga dari Ordo Coleoptera famili Kokilinedae yang secara umum mempunyai bentuk tubuh bulat panjang tubuh antara 8-10 mm dan mempunyai ciri khas pada sayap yang berwarna merah dengan garis dan bercak hitam yang bervariasi Kumbang koksi betina muda dapat memakan polen dan nektar selain daun untuk pertumbuhan dan perkembangan ovariumnya Kumbang koksi betina pada masa reproduksi memiliki kemampuan makan yang besar selama awal bulan dan memproduksi telur sebanyak 3.000 butir Morfologi larva bertipe Kampoideform yaitu tubuh yang pipi mempunyai 3 pasang kaki yang terletak pada torak Kepala Prognatus yang aktif mencari pakan Larva berwarna coklat kemerah-merahan kuning dan hitam Kumbang koksi dikenal sebagai sahabat petani karena beberapa anggotanya memangsa serangga hamas seperti spesies avid Kumbang koksi dengan nama ilmiah Epilagna admiribilis memiliki penampilan yang cukup khas sehingga mudah dibedakan dari serangga lainnya tubuhnya berbentuk bulat dengan sayap keras di punggung yang disebut dengan elitra Elitra berwarna oranye ditambah dengan pola seperti totol-totol berwarna hitam yang bervariasi Pada tiap individu fungsi elitra tersebut sebagai pelindung sayap belakang Sayap belakangnya berwarna bening dan dilipat di bawah sayap depan Saat terbang Kumbang koksi mengepakkan sayap belakangnya secara cepat Sementara sayap depan direntangkan untuk menambah daya angkat Kumbang koksi memiliki kaki yang pendek serta kepala yang dilihat membungkuk ke bawah Posisi kepala seperti ini membantu saat makan hewan-hewan kecil seperti kutu daun Pada kakinya terdapat rambut-rambut halus berukuran mikroskopis yang ujungnya seperti sendok Rambut ini menghasilkan cairan yang lengket sehingga kumbang koksi bisa berjalan dan menempel di tempat licin seperti pada kaca atau langit-langit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kumbang koksi Biasanya meninggalkan jejak yang khas pada daun bekas makanannya dan tidak memakan urat daunnya Kumbang koksi di wilayah 4 musim juga melakukan hibernasi atau tidur panjang di musim dingin Kumbang koksi Kumbang koksi biasanya berkumpul dalam jumlah besar di tempat-tempat seperti di bawah balok kayu kulit batang atau timbunan daun saat berhibernasi Selama periode tidur panjang itu Mereka bertahan dengan memanfaatkan persediaan makanan di tubuhnya Kumbang koksi memiliki cara unik dalam mempertahankan diri Bila merasa terancam bahaya ia akan berpura-pura mati dengan cara membalikkan tubuhnya dan menarik kakinya ke dalam atau langsung terbang menjauh ketika dalam ancaman Sebagai mekanisme pelindungan lebih lanjut ia akan mengeluarkan cairan berwarna kuning dari persendian kakinya Cairan ini memiliki bau dan rasa yang tidak enak sehingga jika berhasil pemangsanya tidak jadi memakannya karena tidak tahan dengan aroma cairan tersebut Kumbang koksi dari Ordo-Koleptera ini mengalami metamorfosis sempurna yaitu dapat dilihat pada gambar Pada kumbang koksi berkembang dari telur larva, kepompong, dan devasa Telur kumbang koksi yang berbentuk lonjong dan berwarna kuning menetas sekitar 1 minggu setelah oviposisi Larva kumbang koksi bertubuh panjang diselubungi bulu dan berkaki 6 Larva ini hidup dengan sumber pakan sesuai makanan induknya dan dalam perkembangannya melakukan pergantian kulit Larva kumbang koksi yang telah mencapai ukuran tertentu akan berhenti makan dan memasuki fase kepompong sekitar usia 2 minggu sejak pertama kali menetas Kepompong ini biasanya menempel pada daun atau ranting Imago selanjutnya akan keluar dari kepompong setelah berumur sekitar 1 minggu Sayap depan kumbang koksi yang baru keluar masih lemah sehingga akan berdiam diri sejenak untuk mengeraskan sayapnya sebelum mulai beraktifitas Kumbang koksi dapat hidup sampai 2 hingga 3 tahun di habitatnya Sekian video penjelasan mengenai kumbang koksi sebagai predator alami Semoga video penjelasan saya dapat bermanfaat dan berguna ke depannya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih